Kita masih hidup, artinya kita tetap Hindu Keharingan. Saya sendiri sebagai pemuda Hindu Keharingan ya seperti itu di dalam diri saya mas. Uang haram tuntang kuasa, miketuh halajur balaku, sahih, sahih, sahih. Inyimpe inden jehuang ate, murik tarusan balawang karuhi, sahih. Om Swastiastu, Salam Rahayu Pemirsa Hindu Channel, Tabes Salamat, Linggunalatai, Salam Sujud, Karendam, Malempang. Tentu saja dari salam yang ketiga ini membuat penasaran umat Hindu, siapa narasumber pada kali ini di Hindu Channel. Dan kami sudah berusaha menghubungi setidaknya salah satu pemuka agama di Kalimantan Tengah. Namun beliau mengarahkan atau memberi info bahwa ada anak muda generasi kita Hindu yang patut kita banggakan karena beliau sangat aktif sekali baik di organisasi Hindu maupun organisasi di luar dari Hindu. Tapi tidak terlepas mempertahankan keberadaban Hindu keharingan. Siapakah beliau? Saya sudah tanya beliau untuk memanggil namanya bukan Bli, Mas atau Bung. Tapi Pahari. Fran Nandu. Ini namanya tidak ada Hindu-Hindunya sama sekali. Seperti nama orang Barat. Seperti nama orang Barat. Ya. Tapi mirip sih ini. Ya sedikit. Nah ini sebagai ketua majelis. Resort. Kecamatan Panggung. Kecamatan Resort. Agama Hindu keharingan. Ini majelis memang menaungi Hindu? Atau gimana? Ketua majelis itu pemangku atau sama dengan PHDI? Atau seperti apa? Ya baik. Terima kasih Pak Hari Miko. Miko. Ya. Karena pertanyaannya. Di sini mungkin saya sedikit menjelaskan. Nanti kalau mau lebih banyak ketemu dengan kita. Jadi di Kalimantan Tengah itu unik. Uniknya kenapa? Di sana sudah ada palsapahnya di Bumi Tembun Bunga itu. Ada palsapah Umat Betang. Nah yang dilakukan oleh umat Hindu. Khususnya umat Hindu baik Bali, Jawa, dan Keharingan yang Dayak. Di sana sudah sangat apa namanya. Mejemuk kita Hindu ya. Sebagai Hindu Nesantara. Selain PHDI kita ada majelis yang namanya Majelis Besar Agama Hindu Keharingan. Itu di tingkat pusat. Sehingga saya salah satu yang juga turut berperan di dalam majelis tersebut. Salah satunya di Majelis Resort Agama Hindu Keharingan di Kecamatan Pandut. Di salah satu Ibu Kota di Kota Pelangkaraya. Kalau dengar kata Majelis pasti ini ada kaitannya dengan kepemangkuan atau dengan keumatan kan gitu. Nah tentu kita rindu dengan mantra, doa, dan lain sebagainya. Mungkin kita pengen dengar dari pemiksa Hindu channel. Baik terima kasih mas. Saya mohon izin kepada kita, Bapak Ibu, Saudara, umat Hindu Sedarma di seluruh Nusantara. Mungkin saya ajak kita untuk berdoa mas. Saya pimpin kita dengan doa secara Hindu Keharingan dengan bahasa Sangiyang. Saya mau kita berdoa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Doa ku sahi 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 om santi 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 om. Doa kesaharian? Doa sehari-hari itu? Ya, betul mas. Menggunakan, asli menggunakan bahasa... Bahasa Sangiyang. Bahasa Sangiyang itu? Bahasa Sangiyang itu adalah bahasa yang digunakan di dalam Kitab Suci Panaturan. Nah, jadi di Kalimantan Tengah kita ada Kitab Suci Lontar yang sudah dibukukan yang disebut dengan Kitab Suci Panaturan. Nah, sehingga Panaturan ini dia menggunakan bahasa Sangiyang. Bahasa Sangiyang ini adalah bahasa suci. Sebagai bahasa antara manusia dengan... Leluhur. Dengan Ranying Hatala, Tuhan. Harus mulai serius ini pembahasan. Nah, ini sangat perlu sekali ketika kita membahas tentang bangkitnya keberadaban Hindu Kaharingan. Kenapa kita perlu bahas? Karena kami dari Hindu Channel melihat ada eksistensi pemuda Hindu Kaharingan yang mulai muncul. Nah, ini perlu kita bahas bersama dengan Pahari, friend Nando. Iya, baik. Yang perlu dipertanyakan yang pertama adalah, Apa yang menjadi eksistensi pemuda Hindu Kaharingan? Baik. Ini, apa namanya, menarik pertanyaan yang disampaikan oleh... Karena beliau tadi menggunakan Pahari, karena beliau katanya dari Jawa, Mas Miko, dia yang bisa Pahari. Jadi ini saya tetap mempertahankan juga memanggil beliau Mas Miko. Terima kasih Mas Miko pertanyaannya. Jadi begini, terkait bagaimana peran pemuda Hindu Kaharingan untuk menjaga bagaimana eksistensi dari peradaban Hindu Kaharingan itu sendiri. Kalau kita, apa namanya, berpikir dengan peradaban zaman sekarang, di era modern, Banyak khususnya pemuda kita di Kalimantan Tengah khususnya dengan kita Hindu Kaharingan. Saya sendiri pribadi, kadang juga merasa juga bisa minder. Tetapi, semakin saya minder, semakin ada dorongan besar supaya saya harus berani muncul, berani terlihat, membawa identitas saya. Ternyata, dengan adanya dorongan yang lahir dari, apa namanya, dalam diri saya, sehingga saya semakin yakin bahwa di dalam Hindu Kaharingan ini ada kekuatan yang besar. Nah, ini harus juga dimiliki oleh pemuda-pemuda Dayak khususnya di Kalimantan Tengah. Bahwa Hindu Kaharingan ini dia mampu terus sebagai spirit keimanan pemuda hari ini. Orang Dayak, khususnya Hindu Kaharingan, jangan malu. Itu yang harus dilakukan. Jangan malu, harus mau, apa namanya, harus mau muncul. Dalam, apa namanya, segi kegiatan apapun. Itu, ya, itu mas, untuk menjaga eksistensinya. Tentu ketika menjalani kegiatan-kegiatan apapun itu, dan poin yang menarik lagi adalah, Hindu Kaharingan memiliki kekuatan besar, yang Pak Hari tadi sampaikan. Itu tidak bisa diukur seberapa kuatnya, kan, seperti itu. Namun, kita bisa sadari seberapa pengaruhnya kondisi umat Hindu kita yang ada di Kaharingan terkait dengan konversi agama itu. Nah, ini kan perlu juga kita sampaikan, dan perlu umat Hindu kita, pemirsa Hindu Channel, juga tahu. Jadi, ternyata umat Hindu kita yang di Kaharingan memang mungkin ada yang baru tahu. Betul. Tetapi kita kasih tahu sekalian bahwa, ternyata di sana juga memiliki. Nah, oke. Ya, baik. Terima kasih, Mas Iko. Terkait dengan konversi agama, atau katakanlah, pindah agama. Nah, jadi, ini adalah salah satu serasa di semua ajaran terkait dengan konversi agama, pasti juga dibahas. Jangan sampai meninggalkan keyakinan kita sendiri. Tetapi, nyatanya di era modern ini, khususnya juga kita menyadari sebagai Hindu Kaharingan, sebagai pemuda Hindu, ini tantangan juga bagi kita. Salah satu hal urgen yang kita juga garis bawahi. Kenapa saya bilang garis, saya harus digaris bawahi ini adalah masalah yang urgen? Karena hari ini, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, Mas. Nah, saat kita mampu menunjukkan eksistensi kita, sebagai pemuda Hindu Kaharingan, otomatis. Saudara-saudara, kita akan meminimalisir ini, untuk konversi agama ini. Itulah. Kita harus terus eksis, di dalam peradaban ini, sehingga yang lain juga, mau ikut tampil. Saya harus ikut. Nah, dengan itu kan akan terbangun mindset kita, bahwa di peradaban modern ini, apa namanya, kita harus, mampu menunjukkan diri kita, jangan lagi lah sembunyi-sembunyi. Seperti itu, Mas. Berarti sementara, kalau dari dulu sembunyi-sembunyi ya? Kalau dengan perkembangan teknologi, udah nggak bisa sembunyi. Dengan adanya perkembangan teknologi, seperti saat ini, ini juga mempengaruhi, Mas. Sangat mempengaruhi. Penelitian-penelitian besar ke beberapa daerah. Iya. Sekarang PT KH kita ada 12. Iya. Nah, kalau misalnya dari 12 itu, ada yang meneliti 5 orang ke Kaharingan, mungkin nggak mungkin, pasti akan terpublikas, betul. Kan gitu? Betul. Nah, mau nggak mau konversi agama ini, maka semakin besar. Kan gitu? Betul. Berarti sekarang udah berani untuk muncul. Iya. Jiwa yang tertanam di dalam jiwa Pak Hari, Friend ini apa sih? Ini sebenarnya rahasia. Tapi, ya perlu kita saling berbagi, Mas Miko, Mas Miko, dan juga dengan saudara-saudara saya, Umat Hindu Nusantara, inilah kita sebagai, apa namanya, penganut, apa namanya, kepercayaan, sebagai orang Kaharingan, yang sudah berintegrasi, menjadi orang Hindu, jadi Umat Hindu Nusantara, saya harus, apa namanya, bagaimana membangun spirit keagamaan. Spirit keagamaan itu, kenapa Mas mengatakan, adanya spirit, di dalam, diri, saya sendiri, saya sudah menanamkan. Saat saya memiliki fondasi yang kuat, maka, saat saya ingin bangun, apapun, di atas fondasi itu, itu akan terjadi. Kalau kita sudah punya fondasi. Tetapi, kalau kita mau membuat sesuatu tanpa fondasi, dia akan runtuh. Nah ini saya, sering juga menyampaikan, kepada saudara-saudara saya, umat sedarma di Kalimantan Tengah, maupun, rekan-rekan sebiasanya, selalu saya katakan, fondasi hidup kita itu adalah agama, keyakinan kita. Apalagi, di dalam ajaran Hindu Kaharingan, kita memiliki kekuatan yang besar. Ada yang dikatakan, sahur perapah, antang patahu. Ini, kekuatan-kekuatan luhur, yang ada, di empat alam bersangka ini. ada di bawah tanah, ada di atas langit, ada di kiri-kanan kita, semua ada. Nah ini, kekuatan empat alam bersangka ini. Ini besar kekuatan yang harus, ini kalau kita sudah meninggalkan Hindu Kaharingan, saya rasa, kekuatan itu akan semakin minim. walaupun dia orang Dayak, karena tidak semua orang Dayak ini, Kaharingan Mas. Nah ya, makanya saya, tadi sempat baca-baca bahwa, Kaharingan itu adalah, agama suku Dayak, dari Kalimantan. Ya, betul. Setelah saya fikir-fikir, ini ada Hindu Kaharingan, gitu. Berarti Hindu Kaharingan ini, bukan, apa namanya, bukan, bisa dikatakan, bukan, apa ya, memang asli dari situ. Iya. Ternyata ketika mendapatkan penjelasan tadi, pas waktu, kita sebelum syuting ini, ya memang benar, bahwa, Hindu Kaharingan, apa, Kaharingan itu memang, dari suku Dayak. Betul. Nah mungkin ada ceritaan dikit. Nah, jadi karena, ini perlu disampaikan, perlu disampaikan ya Mas Miko? Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Jangan banyak-banyak. Ya, jadi, apa namanya, terkait dengan, agama, Kaharingan adalah, agama asli suku Dayak. Ya betul. Orang Dayak, dulu sebelum adanya pengaruh-pengaruh, agama, luar, saya katakan seperti itu, seperti, Nasrani, Muslim, dan lain sebagainya, Buddha, Hindu juga termasuk. Dulu, orang Dayak meyakini bahwa, Kaharingan ini, dulu tidak ada Kaharingan, agama Helu. Agama Helu itu agama dulu. Agama yang memang hidup dari dulu ada. Makanya namanya itu adalah Kaharingan. Akar katanya adalah Haring. Haring itu artinya, hidup, kehidupan. Sehingga, Kaharingan adalah agama kehidupan. Dia tidak dilahirkan tahun sekian, sekian, sekian. Karena, orang Dayak, khususnya Hindu Kaharingan, yakin, bahwa agama keyakinan sebagai orang Kaharingan itu, dia lahir sejak adanya kehidupan. Sehingga dia adalah agama kehidupan. Artinya, sepanjang kita masih hidup, artinya kita, tetap Hindu Kaharingan. Saya sendiri sebagai pemuda, Hindu Kaharingan ya seperti itu. Di dalam diri saya, Mas. Saya tidak percaya, tapi saya tadi sudah cek KTP. Tadi saya cek, dicek ke KTP, kok Hindu? Nah, jadi, di Kalimantan Tengah, adalah salah satu provinsi yang masih, apa namanya, eksistensi Kaharingan itu masih bertahan. Karena, ada integrasi. Kami tidak bisa memungkiri, bahwa semenjak tahun 1980, para tokoh kami, mencari jalan keluar. Karena waktu itu peraturan, di negara kita harus, apa namanya, ada beragama, harus memeluk agama. Sehingga, para orang tua kami, tokoh kami, mencari jalan keluar. Mendatangi semua tokoh-tokoh agama yang lain. Mas kan tanya tadi, kenapa enggak Katolik, Kaharingan Islam, Kaharingan lain. Enggak bisa. Kita sudah, orang tokoh-tokoh kita, sudah, apa namanya, bertemu soan, ke semuanya. Ternyata, Hindu, yang memiliki garis, benang merahnya. Benang merahnya yang sangat kuat. Dengan tradisinya, dengan, apa namanya, peradabannya, keluhurannya, konsep desa Kelapatra, itu bisa kita terima. Bahwa kita, orang Dayak, sebagai Hindu Kaharingan, yang masih eksis di Kalimantan Tengah, bisa menjalankan tradisi kita, tetap, baik ibadah, dengan tetap, tetap cara, sebagai orang Dayak, Hindu Kaharingan. Itu, salah satunya, bisa kita laksanakan, Mas. Sebagai, makanya KTP saya, kalau saya ditanya, saya orang Kaharingan, ya, saya Kaharingan. secara tradisinya, saya, saya beragama Hindu. ini obrolan kita, kayaknya daging semua ini. Daging semua, Mas. Mungkin, tapi kalau misalnya saya, cek, KTP tadi ada, saya nggak nyangka, ketika Mas itu, apa, ketika Pak Hari, Fran ini adalah, pemuda. Saya sempat nggak percaya. Sempat nggak percaya. Sempat nggak percaya. Tapi, tapi setelah, setelah melihat KTP, hebat. Pemuda umur-umuran, 21, 22, sudah melakukan, gebrakan-gebrakan, seperti itu, walaupun tadi diceritakan, dari SMK juga, atau dari SMP, sudah melakukan, sudah aktif, dalam, mengikuti, mempelajari lingkungan, yang ada di Kalimantan. Tapi bukan itu, yang saya ingin tanyakan, dan ingin saya kulik, bukan itu. Tadi, ketika kita diskusi di sini, malah muncul, pertanyaan baru, sebenarnya Pak Hari, Jadi, hampir pertanyaan, yang tadi kita diskusikan, tidak mau saya tanyakan. Karena apa? Ini, sangat perlu disampaikan, terkait dengan, tadi disampaikan, yaitu, fondasi kita itu, harus kuat. Ketika kita berbicara, fondasi kita harus kuat, berarti, mau nggak mau, kita mempertahankan, keberadaban, Hindu Keharingan. Untuk, mempertahankan, Hindu Keharingan itu, bukan hanya, dia melakukan, persembahyangan saja. Betul Mas. Bukan dia hanya, sujud syukur saja. Betul. Bukan dia keliling, sana sini saja. Betul. Tapi, untuk kita salurkan, ke generasi kita selanjutnya, apa yang sudah dilakukan? Hal sepilih, biasanya doa-doa, susah loh. Iya, baik. Penyebutan seperti tadi itu. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Mas, bahwa, apa namanya, betul sekali Mas, untuk, apa namanya, menjaga, peradaban ini, kita harus, memiliki fondasi yang kuat. Nah, salah satunya, kita juga menyadari, bahwa, lemahnya juga, SDM kita, terbatas, nah itu, dengan keterbatasan ini, bukan berarti kita ingin, membuat kita, iya, membuat kita goyah. Nah, semakin kita, apa namanya, menyadari hal tersebut, semakin menyadari kelemahan itu, artinya, kita semakin, memiliki kemampuan, berpikir bahwa, kita harus, bukan hanya bertahan loh. Iya. Kalau kita hanya berpikir bertahan, mungkin, hanya segitu saja. Tetapi, seperti Mas bilang tadi, gebrakannya, apa yang sudah kita lakukan hari ini, khususnya pemuda, Hindu, keharingan, di Kalimantan Tengah, dengan kita, ikut berorganisasi aktif, ini salah satu yang, menjadi hal yang kita lakukan Mas. Selain kita, cuma, ibadah, dan sebagainya, kita juga harus, apanya, melihat hal ini, berorganisasi, berkumpul, berserikat dengan lainnya. Seperti sekarang, saya juga, di Prada, sebelumnya di KMHMDI, sebelum dulu, di BEM, jadi itu, artinya, meng-upgrade. Sehingga, ketika upgrade dari proses, dari BEM, kemudian, KMHDI, dan juga Prada, ada gebrakan yang dilakukan. Pertanyaan lebih detailnya lagi, apa yang dilakukan? Punya apa nih, sekarang yang bisa di, mungkin, dengan umat Hindu menonton ini, bisa dicek? Ya. Baik, salah satunya Mas, untuk kita melihat perkembangan zaman pada hari ini, dan melihat situasi, khususnya Mas tadi bilang, kita sangat lemah terkait masalah anggaran, untuk pembinaan dan pelayanan umat Hindu. Kita ada di 14 kabupaten, satu kota, umat Hindu kita, luar biasa, besar sekali di Kelimantan Tengah, Mas. Artinya, kalau kita berpikir umat kita besar, artinya kita perlu, apa nam, serana, serana ibadah. Perlu ada buku, kandayu sebagai kidung, perlu ada, kitab suci panaturan, ini tebalnya hampir segini Mas, juga. Iya, iya, iya. Bayangkan, sekian ratus ribu umat, harus kita cetak, dengan minimnya bantuan dari pemerintah, kesusahan kita. Sehingga, sekarang kita juga, harus jeli, sekarang kita melihat peluang. Sekarang kita juga ada, aplikasi, yang namanya, aplikasi, karingan. Apa? Aplikasinya apa? Kak Haringan. Oh, nanti berarti kita bisa buka, di Playstore, Kak Haringan, ketik aplikasi, Kak Haringan, Kak Haringan gitu aja. Jadi, di dalam aplikasi tersebut, ada, kitab suci, penaturan, lontar, Hindu Kak Haringan. ini. Bisa, kru bisa di zoom dulu, coba kamera yang, dua, coba dicek, dari awal, coba kita lihat aplikasinya, seperti apa gambarnya. Nah, ini gambar aplikasinya, Kak Haringan. Buka, nanti dulu udah di zoom? Ntar, tahan, coba. Ini untuk kita juga sampaikan kepada umat Hindu, bahwa, saudara kita juga di Kak Haringan, sudah melakukan pola seperti ini. Coba ini. Kak Haringan. Nah, itu Kak Haringan, baru ada di situ, ada penaturan. Penaturan itu apa? Kitab suci. Kitab suci. Lontar. Lontar kita di sana. Kandayu itu, Kidung. Kidung. Nah, ini telatah, ini berisi doanya. Coba dilihat ya. Nah, ini. Jadi, saat Kak Haringan, dia mau membuka, apa nama, lontar kita, Kitab suci. Ini penaturan, kita ketik. Ini ada pasal-pasal. Sudah ada di sini. Lalu, Kendayu, Kidung. Nah, inilah yang sudah dilakukan oleh Pak Hari Friend, mungkin dengan timnya. Iya, dengan teman-teman itu pemuda. pemuda yang ada di sana. Nah, ini juga sebuah kebanggaan bagi kita semua, umat Hindu yang ada di Nusantara ini. Dan juga, untuk pembelajaran, pemahaman baru. Betul. Ada dari organisasi peradah, ataupun pemuda KMHDI, dan lain sebagainya, yang terutama yang di daerah-daerah. Kalau yang di pusat, pasti sudah melakukan sistem-sistem yang bagus. Nah, ini bisa diterapkan di daerah, mungkin, yang ingin aktif seperti itu. Nah, kemudian, tantangannya ketika sudah memunculkan aplikasi ini apa? Kalau tantangannya, Mas, memang, apa namanya, di Kalimantan Tengah ini, adalah salah satu tempat yang sangat luas. Sangat besar. Kita kalahnya juga, ya, jaringan. Iya. Jaringan internet. dan juga, tidak semua orang tua memiliki HP seperti ini. Mohon maaf. Apalagi di hulu di tempat yang jauh. Sehingga itu kadang kendalanya juga, Mas. Tidak bisa mengoperasikan HP ini. Jadi ini salah satu juga, kendalanya juga. Nah, itu. Tetapi, kita tidak, apa namanya, di sana kurang akal, tetap melalui yang muda-muda, pastinya. Karena yang muda ini kan, cepat beradaptasi dengan hal-hal baru. Sehingga itu. Sehingga perlahan kan, pemuda yang ada di daerah, ya kita harus menyampaikan begini. Bagaimana mereka juga harus bisa menyampaikan pelan-pelan. Orang tua kita yang kemarin mungkin, masih dengan peradaban ibaratnya yang lama, kita coba terus, apa namanya, berpikir maju, berkembang. Ini harus kita lakukan. Kita sampaikan seperti itu, dengan kawan-kawan kita pemuda. Menarik nih. Kata gini, sempat tadi menyampaikan di awal, terkait dengan, kalau kita cetak buku segini itu, berapa anggaran yang kita diperlukan, dan berapa umat kita yang ada di sana. Pasti ribuan, pasti ratusan. Bisa jadi jutaan kan gitu. Nah, ketika kita berbicara anggaran, tidak terlepas dari, pribadi, lembaga. Betul. Kan gitu. Betul, Mas. Nah, terkait dengan hal seperti itu, itu pastinya ada kondisi yang, bisa dikatakan memperhatinkan di daerah-daerah, salah satunya di sana. Kemudian, saya coba sempat bertanya pada, saudara kita yang di luar dari Kalimantan, ada di daerah-daerah pelosok. Kami dari Hindu Channel hanya bisa mendengarkan. Ketika memberi solusi, pasti kami hanya terbatas. Kami mampunya adalah menyampaikan seperti ini, agar umat kita, yang ada di seluruh Indonesia tahu. Apakah benar, Mas Pahari, terkait dengan penyampaian saudara kita yang di luar sana, mungkin sama dengan di daerah Mas Pahari Fran, bahwa sebenarnya, kondisi umat Hindu kita di daerah itu butuh perhatian, untuk tokoh-tokoh Hindu kita itu untuk hadir ke lokasi, menyapa umat kita, duduk bersama, ngopi bareng, melihat suasananya, kan gitu. Apalagi apa tadi? Makan singkong. Makan singkong, ubi, kan gitu. Itu sudah bangganya luar biasa. Betul, Mas. Tidak harus menuntut bawah anggaran. Terlepas dari anggaran itu, pasti akan muncul ketika melihat kondisi, loh kok puranya cuma terbuka. Wah ternyata bukan pura. Balai. Balai. Ketika didirikan pura, umat di sana nanti akan konflik. Tidak sesuai dengan tradisi. Nah kan ketahuan di situ nanti, apa namanya, solusi-solusi itu akan muncul oleh tokoh-tokoh kita, kan gitu. Mungkin saat ini sebagai tokoh muda, kan gitu. Apa yang bisa disampaikan, dan benar tidak kondisinya seperti itu? Baik. Untuk di Kalimantan Tengah sendiri, mungkin perlu juga kita sampaikan, Mas. Karena wilayahnya sangat luas, aksesnya juga. Kalau ke sana memang, ya katakanlah memang harus membutuhkan satu energi, tenaga, itu anggaran juga pasti. Tetapi juga saya rasa dengan apa namanya, situasi saat ini saya yakin semuanya mampu kita lewati. Nah kita juga disamping dengan yang Mas sampaikan tadi, anggaran, peran-peran lembaga penting kita, seperti dari pusat ini, ada PHDI, ada dirijen Bimas Hindu, dan lembaga-lembaga lainnya juga. Seperti yang lagi gencar ini kan, BDDN. Nah ini juga perlu, kami juga di Kalimantan Tengah terus mensisialisasikan bahwa 10 ribu per umat itu, saya juga, karena ini harapan kita Mas, nanti itu bisa menyasar, kemana daerah-daerah umat kita yang teringgal, kita ke sana. Nah ini, kami membutuhkan juga, lembaga-lembaga yang ada di pusat ini, memberi juga perhatian untuk kita di Kalimantan Tengah, melihat juga kondisi kita, karena kita di 14 kebupatan itu, ada semua Mas, di Provinsi Kalimantan Tengah. Orang-orang Hindu Keharingan, semua ada, melakukan aktivitasnya di Balai Basarah. Pada umumnya kita, Hindu Keharingan itu, ada Balai Basarah. Balai Basarah itu tempat ibadah. Tempat ibadah, sekaligus tempat kegiatan kita, tapi tidak semua Balai Basarah itu, yang tempatnya, ya mohon maaf, ada yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ada fotonya. Mungkin fotonya nanti bisa dikirim ke Hindu Channel, nanti bisa kita informasikan ke pemirsa Hindu Channel. Selanjutnya, apa nih? Mungkin itu Mas, salah satu harapan. Berarti tetap ketika tokoh kita hadir, sebuah kebanggaan. Ya, sebuah kebanggaan. Mohon maaf. Saat ini perlu juga saya sampaikan, Mas. Ini, sekarang kita di Kalimantan Tengah, punya tempat kebanggaan. Yang menjadi, ini saya harus sampaikan juga di sini, Pak Trihandoko Seto pada saat itu. Beliau pada saat itu datang, saya ada foto sama beliau, kita sampaikan bagaimana kondisi kita pada saat itu. beliau langsung ketemu dengan seluruh tokoh kita. Beliau kita harus membuat Hindu Kaharingan Center. Bersyukur kita sekarang sedang dalam progres pembangunan, Mas. Hindu Kaharingan Center, dan juga balai yang ada, Balai Basarah yang di tengah kota ini, sekarang juga sedang dalam progres pembangunan. Ini kita berharap juga dengan Pak Dirjen, yang memang foksinya di sana, punya anggaran. Dirjen saat ini ya? Ya, Dirjen saat ini, meneruskan ini, yang sudah kemarin diperjuangkan. Ini sangat, apa namanya, sangat mulia bagi kami, dibangun ini. Ini sebagai suatu, pemacu juga, semangat untuk kita Hindu Kaharingan. Ternyata kita, ada juga tempat yang menjadi kebanggaan kita. Ini sedang dibangun Hindu Kaharingan Center, sekitar 50-60 persen, sudah, bangunan sudah ada. Ini sudah dirancang, sudah dibangun di tempat, di tengah kota. Nanti kalau Hindu Channel, main-main ke Kalimantan Tengah, nanti lihat progres pembangunannya. Kan udah tahu, ada info kita mau ke Kalimantan. Sudah, mau ke Kalimantan Tengah, ini dalam waktu dekat. Ke sana juga. Ya, nanti kita bisa ketemu lah. Nanti ngobrol-ngobrol juga. Ya. Kita hadir ke sana itu, ingin juga memberikan informasi terkait dengan keberadaan umat kita di sana. Jadi, terlepas dari perjalanan kita, prosesnya seperti apa, ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai dari Hindu Channel, anak-anak muda. Sama halnya ketika, apa namanya, Pak Hari Fran juga, melakukan gebrakan pada saat ini, di, sebagai keumatan gitu kan. Ternyata di PHDI juga gitu kan. Ya, di PHDI Provinsi gitu kan. Kami juga, secara umuran kita sama. Kami juga, akan melakukan itu. Tapi melalui media-media ini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan. Betul. Sebenarnya. Sebenarnya. Nah, pesannya apa nih untuk generasi muda Hindu yang ada di Indonesia, yang ada di Kalimantan, mungkin untuk Bapak Ibu Mats Dharma juga. Ya. Nah, kan gitu. Apa yang ingin disampaikan? Dan, harus ditutup dengan Kidung Sandayu tadi ya? Kidung Kendayu. Salah satunya lah. Nanti, untuk Kidung Kendayunya, saya buka di sini. Ada Kendayunya yang, Kendayu Paraway. Oh. Ini Kendayu Paraway itu, untuk membangunkan semangat kita, terhadap agama kita. Oke. Silahkan pesannya untuk. Baik. Terima kasih. Saya sangat, bangga sekali, dengan, apa namanya, Hindu Channel, Mas Miko. Saya kaget juga sebenarnya. Tidak, ini, dihubunginya, belum se, siap-siap. Tetapi, ya, mau tidak mau, pemuda, harus selalu siap-siaga. Sat-set. Baik, ini, mohon izin, Bapak Ibu, Umat Sedarma, Umat Hindu Nusantara, dimanapun berada, saya juga, ini bukan pesan sebenarnya. Tetapi, ini adalah, semangat yang perlu, saya juga tularkan, untuk saudara-saudara saya, Umat Sedarma, Umat Hindu Nusantara, jangan pernah, lelah, jangan pernah, mengeluh, dengan keadaan saat ini. Tetapi, apa yang kita lakukan adalah, terus berjuang, di jalan Dharma. Ini yang harus terus kita, perjuangkan, kami, juga dari, Hindu Keharingan, di Kalimantan Tengah. Inilah, salah satu, yang kami lakukan adalah, bagaimana, menjaga, peradaban luhur. supaya, apa, supaya, alam ini, terus, bersahaja, bagi, kita, umat manusia. Dan juga, bagi, seluruh, pemuda Hindu, di Nusantara, dimanapun berada, jangan malu, sebagai, orang Hindu. Baik, dia dari, Jawa, dari Sulawesi, dari Lampung, banyak itu mas. Ada Tolotang, ada Alukta, dan lain sebagainya, dari Toraja. Nah, ini kita, jangan pernah malu. Kita juga, dari Hindu Keharingan, mengajak, mari, kita bersinergi, membuat komunitas bersama. Ini belum, digagas nih mas. Munculnya, waktu di Hindu Channel nih, otak saya. Mungkin, nanti, bisa, kita bersama, membuat komunitas, kita, yuk, rangkul semuanya. Ini, ini, semoga, ini diterima, kita semua, bikin komunitas. Ini salah satu, untuk semangat kita, bisa bersama, saling, bahu-membahu, berpegang tangan, untuk saling maju, bersama, untuk peradaban Hindu Nusantara. Itu, yang bisa kita sampaikan mas. Mungkin, kita akan, kegiatan, apa, pertemuan kita, pada hari ini, bersama dengan, Pak Hari Friend, Nandu, sebagai, Ketua Majelis, Resort, Agama, Hindu Keharingan. Mungkin, bisa disimak lagi, apapun, pembahasannya itu, bersama dengan, pemuda, kita yang luar biasa. dan kami juga, sudah mengundang sebelumnya, ini bentuk, perantara kami, dari Dek Lira, sampai, ke, Mas Friend, sebagai Majelis juga, nanti, kita juga akan mengundang, sebagai, sesepuhnya yang ada di, Keharingan. Dan kami perlahan, akan mengundang, dari berbagai, apa, aliran juga, gitu kan, bagaimana, kita, memacu, diri kita, dan juga, memacu, generasi Hindu kita, tetap semangat gitu. Dan, untuk, perbincangan kita hari ini, akan ditutup dengan, kidung dari, Keharingan, yang akan, dibacakan langsung, oleh, Pak Hari, Fran Nandu. Mungkin bisa, di, pilih, mana nih, yang akan disampaikan, dan, diakhiri nanti, kita dengar, Pak Rama Santi. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, Umat Indus Dharma, saya bawa, kidung, yaitu, Kendayu Parawai, ini dari, ayat, berapa ayat nih, mas semuanya? Satu aja lah. Satu ayat. Ayat 15, saya, Kendayu, Auk Palempang, Bagunatutu, Akan utus, Jeraja bunuh, Tutuh kamelu, Balimut batu, PT muhun, Aje barangambu, Kalu teka paham, Aupara wey, Balaku penyang, Aje hinje simpey, Inyimpey, Indehen, Jehuang, Atey, Murik, Tarusan, Balawang, Karuh, Hei, Sahih. Kami tutup dengan Pak Rama Santi, bersama dengan pemuda dari Kalimantan Tengah. Om Santi, 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 Om Syahi, Syahi. Sehat-sehat, nanti mungkin bisa ketemu di Kalimantan Tengah. Sampai jumpa di Kalimantan Tengah.